Sebelum meninggalkan Jejin, kota kecil ini, kita mau cobain dulu kuliner khasnya. Nah, ini dia makanan khasnya. Kayak di bangka ya, pakai song sui gitu. Tapi ini khasnya adalah delapan bagian dari, sorry, non-halal. Lakukan bagian dari babi. Di sini ada plastic cups, bisa ambil sendiri, imut-imut. Terus disediain tehnya. Ini ada dipping sauce-nya. Peanut oil. Peanut oil. Sama green onion. Ya, sama daun bawang. Ada onion juga ya. Onion atau shallot. Makanannya belum datang, Koko Alvin udah ribut, wangi-wangi, gila-gila. Ini apa? Coba aja, sangat wangi. Sangat wangi ya? Gak bisa digambarkan. Oh, gak bisa digambarkan dengan kata-kata katanya. Cuma semuanya tungsi yang aku gak suka. Bawang-bawangan. Wangi. Dia udah ada cupboard. Wangi atau bau? Wangi. Cuma. Ini bukan terasi. Bukan terasi. Coba. Main course-nya belum datang nih. Sauce-nya abis nih. Datang sup-nya. Ini seporsi kecil begini 20 koi. 44 ribu. Ada apa aja dalamnya? 8 macem. 8 macem? Iya. Iya, sama tumpu sih. Ada dagingnya, ada lidahnya, ada ususnya, ada candungnya, ada patinya. Masih ada, gak tahu lagi namanya. Oke. Ayo kita coba. Yup. Untuk karbonya, Koko Alvin order, apa ini? Kuetia goreng? Iya. Kuetia goreng. Jadi si sup itu, kalau kita lihat meja-meja lain, mereka pesen porsinya yang besar. Terus dimakannya pakai nasi putih. Jadi dagingnya itu, dan jeruannya, di-dipping-dipping dulu ke sauce-nya ini. Yang kata ayinya itu wangi. Dan kata Koko Alvin juga wangi. Sampai Koko Alvin punya udah mau habis. Don't worry, I will give you mine. Oke. Ini kuahnya, lada putih banget. Aku udah cobain, oke lumayan. Cuma kalau buat aku, aku lebih cocok sama rasa yang di pangkal pinang, di bangka. Di bangka menuju koba itu loh. Iya, itu enak sih. Apa? Mientan meiha ya? Iya. Aku lebih suka itu. Mungkin... Mungkin... Hmm? Itu lebih milik Yulin style. Yulin style. Or, lidah Indonesia lebih masuk ke sana. Ini menurut aku gak ada bumbu apa-apa sih, cuma garam sama merica doang. Cuma kuekiau gorengnya sih menurut aku juara. Ini wangi banget sih. Kalo kamu, bagaimana? Apinya kurang gede. Apinya kenapa? Kurang gede. Kurang gede? Iya. Untuk kuekiau gorengnya? Iya. Oh, oke. Terus supnya? Supnya... Iya, sama sama kamu. Hah? Kamu juga lebih suka yang di bangka? Iya. Oke. This is interesting, karena ini adalah kebanggaannya orang-orang Cecin. Daerah kota kecil ini ya. Udah segitu populernya, sampai buka dua kios nih. Dua kios dan rame aja di dalam, meskipun sekarang udah setelah jam makan ya. Di sebelahnya, menarik ini. Masih ada loh di sini yang terima jahit kemeja pria dan celana panjang pria. Wah, di negara yang segalanya udah ready, udah dijual online maupun offline, ternyata masih ada yang terima jahitan begini ya. Bersyukur sekali hari ini cerah, kita rencananya mau lanjutkan perjalanan ke Meichou. Kita sekarang dalam perjalanan menuju ke Meichou. Ini kita lagi lewatin desa-desa. Jadi kayak sawah-sawah gitu, terus tiba-tiba ada sekumpul rumah-rumah gini, desa-desa gini. Nanti di depan lagi udah hutan-hutan, pohon-pohon sawah-sawah lagi. Perjalanan kita dari Zhejin menuju ke Meichou, kurang lebih sekitar 150an kilometer. Kita akan jalan pelan-pelan aja lewat jalan provinsi, tidak lewat toh. Jadi desanya tuh sekitar 100-200 rumah. Udah, abis itu tanah lagi, bukit-bukit lagi, perkebunan lagi, kayak gini. Tadi aku lihat ada satu tulis ya, ada roadside wall, tulis 1000 years temple sana. Oh, ada temple udah seribu tahun? 1000 years cave, mungkin cave juga temple. Looks like di Guangdong sebenarnya banyak old things. Iya, banyak. Cuman, cuma kita semua pikir, oh Guangdong maju, banyak duit. Jadi semua fokus di bisnis, jadi nggak explore, nggak see Guangdong. Desa-desa. Desa-desa. Aiseng sites. Iya, iya. Dan aku, tadi aku pikir ya, sebenarnya dulu, balang-balang semua, mostly di Saint-Jean, China kan? Di tempat yang kita, not so many, not so many balang-balang semua, mereka bisa save lots of very, very old houses, segala macem. Iya, iya, iya. Pisang banyak ya. China bagian selatan punya pisang. Cuma kalau pas winter, pisangnya itu kurang oke, jadi kulitnya itu nggak kuning, agak-agak keabu-abuan gitu. Mungkin kedinginan kalau musim dingin. Mungkin. Enak sih ngeliatnya, kayak jalan-jalan di Pulau Jawa, hijau-hijau gitu. Gunung. Banyak gunung. Ijo-hijo ya. Iya, iya, iya. Feelingnya kayak mudik ini. Mudik kemana? Mudik ke Kuningan. Oke. Desa di gunung, antah berantah. Tapi bisa dibilang rumah-rumahnya sih proper ya, gede-gede ya. Lumayan sih. Iya, tingkat 2, tingkat 3 rata-rata. Kamar banyak. Jadi pas Sincia pada pulang kampung, kumpul semua keluarga besar muat di sini. Iya. Nggak ada hotel sih di sini desa-desa gini. Kalau anak cucunya pulang, harus ada tempat buat nginep. Santai sih kelihatan. Nyetio juga santai. Iya. Enak kan nyetir desa-desa gini. Enak dong. Paling cuma itu awas binatang-binatang. Ah, iya. Tapi di sini enggak ada kamping kebab luah sih. Aman. Iya. Masa bagaimana itu mobilistik di dalam gunung-gunung? Biasa aja kok. Nggak takut mah. Nggak. Nanti nggak bisa nanjak. Kenapa nggak bisa nanjak? Tadi naik, nggak takut ya? Nggak. Sekalang turun, tenang ya. Iya. Baik-baik saja kok. Apa sih yang ditakutin? Nggak ada yang takut ya? Nggak. Oke. Lumayan enak sih. Bisa besi udalanya. Sebenarnya aku enggak khawatir karena juga seling ada rumah. Iya. Ada aja desa-desa ya? Iya. Udah dia tinggal sedikit listrik, aku juga bisa charge. Numpang charge di rumah orang. Iya. Nggak ada masalah. Nggak ada. Wih, masih banyak pilihan itu. Sincia udah berapa lama? Cakap bagus dong. Mungkin di rumah itu nggak ada anak kecil. Nggak ada yang keletekin? Iya. Oh, biasanya anak-anak yang iseng ya? Iya. Kurang kerjaan. Wih, ini yang boleh lah. Kayak ikan apa ya? Kita di Labuan Pajau. Dia itu ikan besar itu di... Oh, ikan pari. Pari. Susu lagi ya. Boleh. Di sini, aku lihat ya. Di kampung-kampung udah 5 atau 6 lantai buat apa? Buat kalau mudik dong. Anak cucu pada pulang. Rice fill banyak. Dan biasa rice fill wangi sih. Iya. Aduh. Badan anjak. Saat sini pakai klik ya. Baterai masih 77%. Aman. Masih cukup ya? Masih cukup. Nanti dia dulu lagi bisa reverse charge lagi. Gak apa-apa. Iya. Bapak balik sedikit nih. Nah, mulai dulu nih. Reverse charge belum? Belum. Pencet. Ini dia. Lepas. Lepas yang dulu di kanan. Di jauh. Di jauh. Nah, di jauh. Di bawah angka ambapel bak. Nah. Never charge ya. Wee. Eh nah. Kayak nyetir ruteng Bajawa Kenapa? Iya Susah sangat gitu ya Tapi putus terus ikan anak disini di gunung kan? Iya Cuma bedanya ruteng Bajawa itu tinggi sekali Jadi dingin Kalau ini lagi panas Beda Terus disana ada yang jualan jeruk di pinggir jalan Disini enggak ada Enggak ada yang jualan Kasian ya Kan pengen jajan Enggak apa-apa kita bawa flitch Adanya minuman Minuman kaleng Ada Tenang aja Sama bir Biar jangan nih Biar keboleh Liah ini turun terus Mulai taat tadi Kita Ngancak berapa dinggi Masih turun loh Iya Kita istirahat dulu Ada rest area Rest area-nya di tepi sungai nih In the middle of nowhere Desa sih Ada beberapa rumah-rumah Ini sungainya Ngalir airnya Oh ada public toilet juga Ini jalannya Jalan apa ya Jalan provinsi lah Ini bukan jalan nasional Termasuk jalan kecil Menghubungkan desa dan desa gitu Gini suara mobilnya Ini pake AC nih Kondisinya di dalam Ini di desa Ngapain Bikin bangunan Tinggi-tinggi begini Toko-toko juga gak buka Buat apa mereka Iya Iseng bener Bangun-bangun Sepi gini Gak ada siapa-siapa Dua-dua ngantuk Tidur siang dulu Tiba-tiba lapar Di jalan Jadi sekarang Memasak dulu Memasak apa nih Masak nasi Pake sayur Pake bebek Pake bebek ya Iya Oke Habisin aja Nanti beli baru lagi Oke Gampang Dapat Di mana-mana Makanannya Enang gak Bobo di movie Masak di mobil Masak di mobil Enak dong Masak di mana Makan Masak aja Tinggal Dua-dua Ini sama bebek Caras sama bebek Iya Udah terima aja deh Oke Jangan komplain deh Oke Yang penting sehat Oke Satu panci Masak ya Iya Mulai masak lah Mulai Sudah dibersihkan Ini udah sepanji nih Iya Ada bebek Ada pumpkin Ada wortel Semua udah disitu Oke Sayurnya lebih banyak Daripada nasinya Memang ini Pumpkin namanya Fun gua Sudah bisa jadi fun Cari nasi Boleh bagi air Aku mau cuci Wow ada gereja loh di atas Seling lihat gereja disini ya Not sering sih Cuma dua Iya Mungkin di talam masih ada Maybe Tadi ada sebelah kiri jalan Kayak udah beberapa kilometer yang lalu Tapi gak sempet di shoot Karena lagi jalan cepat Cuma yang kaget Ih ada cross Ada gereja Ternyata pinggir jalan Terus Kali ini Pas Langsung buru-buru buka handphone 17 km lagi Kita akan sampai Kembali ke kota Meizhou Mulai gelap Iya Kita sampai on time sih Sekarang sudah jam 6.22 Di sini memang sunsetnya itu sekitar jam 7 Jadi pas lah Kita nyampe Masih ada waktu Untuk cari tempat istirahat Makanan udah siap Tinggal dimakan Itu udah anget-anget itu Udah deh istirahat deh Ngedit video deh Maisien Simcheng Maisien Maisien New Town Oh New Town New City Maisien New City Wow CCTV-nya terang sekali Serasa jalan di red carpet Wih sepuk kok tempat ini Oh wow This is not even Meizhou yet right Ini masih Maisien kan Iya Maisien is not as big as Meizhou right Not as big as Meizhou city Let's do it Iya Cuma udah Meriah ya Liat deh sebelah kanan tuh Wih lampu-lampu terang Mana mobil udah parking disini Iya Ada hotel besar Tuh di sebelah kanan Jalanannya juga cukup lega First impression Meriah Banyak lampu Terus kita juga aman Karena depan kita udah ada mobil listrik Artinya disini pasti ada fast charging Nah mobil listrik lagi Tadi kita ngelewatin desa-desa Di jalanan provinsi Itu kita jarang banget ngelihat mobil listrik Bahkan lalam move aja pake mobil bensin Yang di desa-desa tadi Perjalanan tadi kita cukup panjang ya Setengah hari lah Iya Kita jalan 150 km Dan Kita juga masak ada 1 jam gak Oh iya Kita pake masak-masak Pake tidur siang Hitung 2 jam lah Kita pake AC terus ya Tali 94% To 40% Oke Berkurang 54% 54% Udah jalan 150 km Sama 2 jam Masak tidur Iya Oke lah Sesuai claim lah Kan kalo full 300 km Tapi tadi kita lumayan sadis sih Pake naik turun-naik turun gunung Oh betul-betul Naik turun-naik turun terus ya Iya Cukup bagus sih Ini mobil Yap Ini taman kotanya Maisien Terus Seperti biasa Di taman kota itu Dekat parkiran-parkiran Ada Mobil pak polisi Sebenernya aku Gak suka Ada polisi disana Kenapa? Kan dia mau jaga kamu aman Kurang tenang Dimana-mana juga aman Oh Dia disana bikin aku Kurang tenang Kenapa? Kamu takut digerebeg Gak usah Puyung Sekarang kita lagi cari tempat untuk bermalam Biasanya kita memang carinya di parkiran taman gini Pertama karena free Kedua karena ada public toilet Oh rame nya itu public toiletnya gede banget di depan Yes kita sudah sampai di taman kotanya Ini taman kotanya Maisien Keadaannya cukup terang Terang benderang Public toilet Dekat Tinggal jalan aja Ke Yang itu yang terang-terang itu public toilet Parkirnya gratis Tamannya Terang dan ramai Terus Banyak mobil-mobil lain juga Biasanya sih Besok pagi pas kita bangun pagi baru kosong ya Sampai tengah malem pas kita mau tidur pun Biasanya masih rame Masih penuh gitu Depan kita ada mobil polisi Memang biasa sih di taman-taman kota gitu Ada mobil polisi Nah ini jalan raya di depannya Biasanya kalau kondisi masih rame gini Masih ada yang senam lah Masih ada yang nyanyi-nyanyi Itu kita belum ngedit-ngedit video dulu Kita makan malam dulu Tadi udah masak dalam perjalanan Sekarang makanannya udah anget Kita tinggal makan dulu Sudah jadi makan malamnya Wana-wani Iya dong biar sehat Ini ada sayur-sayurannya Ada wortel Aku pakai wortel satu Pakai nanquah Cuma? Pumpkin ya Pakai pumpkin sedikit Dan pakai bebek Oke Wangi banget Iya bebeknya udah disuir-suir Tapi tulangnya ikutan Biar tetap wangi Mari kita coba Selamat makan Mari kita makan Wangi Wangi ya Manis enak Ini toilet lumayan high tech guys Jadi ada Ada keterangannya tuh Di layar Yang ruang-ruang berapa ada orang Mana yang kosong Dan ternyata fasilitas bangunan ini Bukan hanya toilet Tapi juga ada buat Gantiin kompak bayi Ada minuman Bahkan ada obat-obatan Ada-ada aja ya Wah ini ada cukur rambut ini Istimewa Cukur rambut sampe live di tiktok Ada yang nyanyi Terus Ini banyak mainan anak-anak Ada yang jual kelapa muda Itu Oh banyak yang senang-senang olahraga Yang nyanyi itu Angkal itu lagi nyanyi Luar biasa Rame ya Ini jam-jam abis makan malam Jadi abis makan malam tuh Gak pada diem aja di rumah Pada ke taman Olahraga Sekarang suhu udah adem Ini kan udah Masuk autumn ya Sudah masuk musim kubur Jadi 25 derajat celsius Ntar maleman dikit 24, 23 Nah itu juga Yang muda-muda disitu Apa tuh Zumba ya namanya ya Aku ngegym gak pernah ikut kelas Jadi gak gitu tau nama-nama Ada yang tau gak nih Apa nih Aerobik atau apa Oh om aja ikut Yang instrukturnya di depan tuh Anak-anak bisa main nih disini Ini odong-odong ya Wah itu anak sekolah itu Iya anak sekolah Jaman segini masih olahraga Pakai seragam eh Itu anak semua Iya masih anak-anak Kalau yang sebelah depan tadi Bapak-bapak yang karaoke Yang disini yang ayi-ayi Arti-arti nyanyi Demo itu promo Oh bukan demo Aku kira lagi demonstrasi mereka Promo Disini gak ada demo sayang Oh gak ada demo ya Mereka mau promo Meleng-meleng apa Ini jualannya mainan anak-anak Tapi gak dijagain Jadi ditaruh aja gitu Kalau mau beli Tinggal scan aja QR code-nya Bayar 18 remimpi Ini locker-locker Adalah tempat buat nge-charge Batres pedal listrik Nah mau nail art juga bisa Di trotoar gini Kreatif sekali ya Mereka bisnisnya Bukan cuma sekedar jualan makanan Atau buah-buahan Ini Shao Khao Sampai nail art bisa loh Nah ini ada jeruk Bali nih Mirip-mirip jeruk Bali Dua setengah koi Banyak banget ya jualannya ya Raki limanya Lottery itu Lottery Oh iya China Welfare Lottery Oh macem-macem dah Aku naksir yang itu Yang fresh fruit Jadi dia tuh ada Macem-macem Ada agar-agar lah Ada buah-buahan lah Segala macem Nanti kalau ditambah-tambahin itu Bisa jadi dessert guys Tuh semangkok gitu dessert Ya buah-buah-buahan Satu setengah kilo 22.000 Sudah gede bener Ini tadi aku kira lagi demo Ternyata promo Wow seru Banyak kiwi Satu setengah kilo 11.000 Berarti sekilo 22.000 Berarti sekilo 22.000 Um Dari Adi Dari Ternyata Satu setengah ampf Begitu kita lewat lagi, balik lagi Udah berkurang loh dagangannya Sampahnya ditinggal Jadi orang cuma ngambil mainannya aja Buat anak-anaknya Tambah malam, tambah rame Ini ada grup yang baru datang lagi nih Ada yang nge-live juga Seru Setengah sembilan, ada grup yang baru datang lagi Nggak kebagian di dalam, di parkiran pun jadi Asik Selamat pagi Dari Maisien Lihat sebelah-sebelah kita Mulai sepi Wah, udah ada yang jalan-jalan Mau olahraga pagi Sekarang sekitar jam 6 pagi Kita mau cari tempat charging Sisa berapa? 30% Masih ada 30% Aman Aman, aman Maisien Culture and Sports Center Kita tadi datang sisa satu Sekarang begitu kita masuk Udah pada queue deh Si Cuan di charge Lucy dan Alvin Olahraga dulu Demikian perjalanan kami Dari Zhe Jin sampai ke Maisien Di episode berikutnya Kita akan bergerak menuju ke Meichou City Kita akan mempelajari mengenai sejarah dan budaya haka Terima kasih sudah nonton Jika ingin men-support perjalanan kami Bisa melalui link Paypal Ataupun BuyMeACoffee Di deskripsi di bawah ini ya Sampai jumpa di video besok Bye Bye